Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kekan Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintainmu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Pra TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Fari Fadli Iphone Rose Dan Ellie Irmawati Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan montasi dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP Sutradara Y.Rudi Wartono Kali ini mengetengahkan episode ketiga Dengan judul Daun-daun bersemi lagi Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Dalam seri yang ke-64 ini didukung oleh para pemain Bambangka sebagai Kebumun Darang Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil Margaret sebagai Dewi Sambi Edi Dosa sebagai Loh Sisan Ellie Irmawati sebagai Mesin Iphone Rose sebagai Sakawuni Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong Wenda sebagai Jaran Bangkal Hari Yoko sebagai Mpurenteng Dan Nusri pembawa cerita Selamat mendengarkan Tongkat pencabut roh adalah Senjata andalan kepunyaan Mputong Bajil Tongkat itu bentuknya melilit-lilit Seperti seekor ular Dan bagian ujungnya dipasang logam Yang menyerupai mata tomba Sepintas lalu Tongkat itu mirip sepotong kayu jati hitam Tapi sebenarnya dia terbuat dari bahan logam pilihan Entah sudah berapa puluh nyawa pendekar terbang Di antar potongan logam perkasa itu Barangkali hanya Mputong Bajil sendirilah yang tahu Itu pun kalau dia sempat menghitungnya Liharlah saya yang menghajar dua orang asing itu tuanku Baiklah Tunjukkan kemahiranmu Paman Bajil Tapi maaf Tuhan kebobongan dalam Barangkali kalau memang sulit untuk saya laksanakan Saya terpaksa membunuh mereka Sebab saya melihat pendekar laki-lakinya Menggunakan senjata yang berbahaya Itu tidak menjadi soal Kalau bisa memang sebaiknya kau tangkap hidup-hidup Supaya kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya Tapi kalau hal itu sulit kau lakukan Baiklah Bunuh saja Kalau memang mereka mempunyai kawan Hal ini bisa menjadi peringatan keras bagi kawan-kawannya itu Baik Tuhan Eh Mari pendekar asing Mari kita mengadu kekuatan senjata Kuliat kau memiliki senjata yang hebat Tapi tongkat pencaput roh ini pun Jangan dipandang ringan Sesungguhnya aku tidak menginginkan pertarungan ini Hei Kau keliru Aku tidak akan bertarung denganmu Aku hendak menangkap kalian berdua Untuk diserahkan pada pemerintah kediri Jangan salah paham pendekar asing Baiklah Kami akan tetap pada pendirian kami Kami tak sudi diperlakukan sewenang-wenang Cukup Cepat suruh menjauh wanita di sebelahmu itu Dan mari kita mulai Minggirlah kau mesin Aku terpaksa melawan orang ini Agaknya dia sangat bernafsu menunjukkan kepandainya Hati-hati lo Orang jibul itu kelihatannya berbahaya sekali Iya Kalau sampai terdesak Aku akan memberikan isarat untukmu Ingat lo Kau tidak boleh bertarung lebih dari dua jurus Iya Aku ingat Aku akan berusaha menyelesaikan pertarungan secepatnya Lebih cepat Lebih baik Dan lebih aman Ayo Tunggu apa lagi Aku sudah tidak sabar Pendekar lo nampak tenang Berdiri tegak menghadap ke arah pintu gerbang candi Yang taram temaram oleh cahaya bulan Tangan kanannya mulai bergerak merabak gagang pedang naga puspa Yang sudah bersarang kembali dalam warang kanya Dan Emputong bajil melompat selangkah ke belakang Begitu melihat pedang naga puspa kembali keluar dari warang kanya Mulutnya terbuka keheranan Oh Senjata apa yang digunakan orang itu Bentuknya aneh Dan ukurannya besar sekali Tadi ku lihat senjata itu membabat habis pedang dan tombak prajurit-prajurit kediri Hmm Aku harus benar-benar waspada Nah Aku sudah siap Silahkan Tuhan mulai Bagus Bagus Tahanlah seranganku yang pertama Hejit 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 Luar biasa pedang yang digenggam pendekar asing itu Tanganku sampai bergetar kesemutan Begitu tongkat pencabut roh membentur senjata aneh itu Tapi aku tidak boleh ciut semangat Akanku lawan senjata aneh itu dengan tenaga dalam Orang cebol itu nampaknya terkepanda yang tinggi Dia sedang mempersiapkan tenaga dalamnya untuk melawan Pedang naga puspa ini Nah, tahanlah seranganku ini orang asing Ya aja, ya asyik Kutong bajil terus memburu pendekat lo Dengan tusukan dan ayunan tongkat pencabut roh Pendekat lo hampir saja tak mempunyai kesempatan Untuk membendung serangan-serangan gencar lawannya Mendadak terasa sesuatu bergolak dalam tubuh pedang naga puspa Dan kesuatu itu kemudian menggalir dera sekali melalui urat-urat telapak tangannya Dan menyebar ke seluruh tubuh Dan menyebar ke seluruh tubuh pedang naga puspa Kalau dia tidak segera menyediakan pertarungan Dia akan celaka Tepat lo Tepat lo Tepat lo Tepat lo Tepat lo Tongkat pencabut rohku sampai rengat di bagian ujungnya Akan ku bunuh orang itu Akan ku bunuh dengan aji segara geni Sambi Bawa tongkatku ini Hai orang asing Jangan dulu kau keburu berbangga hati karena mempunyai senjata yang ampuh Jangan sebut diriku Emputong Bajil Kalau sampai aku tidak mampu membinasakan kalian Emputong Bajil mendengus keras sambil melompat mundur sejauh tiga batang tombak Kemudian kedua belah tangannya berputar tujuh kali di atas kepalanya Dan akhirnya berhenti bersedakap di depan dadanya Itulah pertanda pendekar lereng gunung tenggar itu Mempersiapkan ilmunya Yang bernama aji segara geni Ilmu itu terkenal dasar Dalam lakon pewayangan ilmu ini dikenal dengan sebutan lebur seketi Barang siapa sampai terkena pukulan aji segara geni Maka jangan harap orang itu dapat dipungut dalam keadaan utuh mayatnya Dia pasti akan hancur berkeping-keping Dan mayatnya akan kering kerontang seperti alang-alang dimakan api Melihat Emputong Bajil yang berdiri tegak di atas kakinya Dan matanya menatap tajam Maisin buru-buru melompat dan menggamit lengan suaminya Jangan dilawanlah Cepat lari Hai Ia lari ganteng Mereka lari Jangan lari Awas Jangan lari Kejar Tangkap mereka Terima kasih telah menonton! Kalian tidak pecus! Jangan lecong! Jangan bangkal! Mengapa kalian diam saja? Hah? Oh maafkan Tuan Kebomundarang Ini kesalahan saya Seharusnya saya lebih cepat bertindak Ya Memang sayang sekali Mengapa mereka bisa kabur begitu saja? Jumlah kita banyak Dan tempat ini dijaga ketat Tapi semua gagal menangkap dua orang asing itu Maafkan kami Tuan Kebomundarang Kami berjanji akan menebus kesalahan dan keteladuran kami Dua orang asing itu pasti akan dapat kami ringkus Dan kami serahkan ke tangan Tuan Kebomundarang Ya Persoalan kedua orang asing itu Ku serahkan pada paman bajil Tapi tunggu Hmm Barangkali kau bisa membantu kami Sakawuni Membantu bagaimana Tuan? Apakah Tuan akan menugaskan saya untuk memburu dua orang asing itu? Apakah kau keberatan anak manis? Hmm Sama sekali tidak Tapi tugas ini cukup berat Kalau salah perhitungan Kita sendiri yang akan mampus Karena itu Kalau Tuan menugaskan saya Saya minta beberapa orang untuk membantu perburuan ini Ah Itu soal kecil Berapa orang prajurit kau butuhkan? Hmm Saya tidak membutuhkan prajurit Saya butuh Jaran Lejong Dan Jaran Bangkal Untuk menemani saya di perjalanan Eh Tapi 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 apa Jaran Lejong? Eh Kau harus menurut Ingat Tuan Kebomundarang sudah mengangkat Sakawuni Sebagai salah seorang di antara empat besar Apa kau keberatan Jaran Lejong? Eh T Tidak Tuan Tapi Biasanya saya bertugas Mengawal Tuan Empu Tong Bajil Kali ini kau tidak usah mengiringi aku Kau temani saja gadis itu di jalan Nah Pertemuan ini rasanya sudah tidak bisa kita teruskan lagi Karena itu Aku bubarkan saja Aku akan kembali ke Gediri besok pagi Dan mengenai dua orang asing itu Kuserahkan pada Paman Bajil dan kawan-kawannya Kebomundarang Patih Kediri itu pergi meninggalkan pelataran Candi Surabana Dengan diiringkan prajurit-prajuritnya Kemudian para pendekar Baik yang sempat turun ke gelanggang Maupun yang belum Satu persatu pergi Dan tak lama kemudian Suasana pelataran Candi Surabana Menjadi sepi dan lengang Cahaya obor dari minyak jarak Masih berkibaran di terpa angin malam Yang turun dari lereng gunung Anjasmara Sementara di atas langit Bulan Purnama masih bersinar terang-benderang Cahayanya yang lembut Bagaikan membelai pucuk-pucuk pohon cemara dewa Hanya tinggal tiga orang Masih tetap duduk di atas lempengan batu Di pelataran Candi Surabana Mereka adalah Empu Tong Bajil Dewi Sambi Dan Empu Renteng Mengapa kau belum pergi juga di Renteng? Aku masih berpikir-pikir Hendak pergi kemana sekarang ini Kakang? Mengapa kau tidak segera menyusul gadis liar Yang bernama Sakawuni itu? Sambi, Sambi Rupanya masih ada ganjalan di hatimu Dewi Sambi Lupakan soal itu Kehadiran Sakawuni tidak akan mengganggu kita Bahkan kemampuan ilmunya Bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya Bukan begitu Kakang Bajil? Ya, yang mengganggu hatiku sekarang justru pertemuan kita yang gagal Semua rencana berantakan gara-gara pendekar asing itu Dia tidak akan bisa meloloskan diri Kakang Mereka pasti akan tertangkap juga akhirnya Ya, mereka harus ditangkap Hidup atau mati Aku malu sekali pada Tuhan Kebomundaran Baiklah Kakang, aku akan mencari mereka Kemana akan kau cari mereka? Aku kira mereka belum lari terlalu jauh Dewi Sambi masih akan melanjutkan bicaranya Tapi Mpurenteng sudah keburu melompat ke dalam gelapnya rimbunan pohon-pohon liar Hmm, aku harus mendapatkannya Harus! Apakah Kakang Bajil? Ku bilang aku harus mendapatkannya Aku harus bisa merebutnya dari tangan pendekar asing itu Merebut apa? Pedang! Pedang yang sosoknya aneh dan menyeramkan itu Harus bisa kurebut dari tangannya Harus! Oh, luar biasa senjata itu Dari mana pendekar asing itu mendapatkannya? Pedang itu memang luar biasa sekali Kakang Bahan apa yang digunakan untuk membuatnya? Sepertinya batu-batuan gunung pun Akan dapat dihancurkan olehnya Kalau aku bisa memperoleh pedang itu Sambi Aku akan menjadi yang paling tinggi Mungkin lebih tinggi dari bulan yang berenang di atas langit itu Kita istirahat dulu loh Nafasku Nafasku hampir putus rasanya Tapi, jangan May Jangan istirahat di sini Tempat ini terbuka Mudah dilihat orang Sebaiknya kita terus saja May Tapi, tapi kakiku seperti kejang Tidak bisa digerakkan loh Baiklah Biar kau kukendong saja Mari, naiklah ke atas punggungku Ayo Jangan loh Nanti kau terlalu capek Tapi Kita jangan berhenti di tempat ini Berbahaya sekali May Kau dengar itu May Percaya tidak Rumahnya mereka sih Kau cari kita loh Iya Karena itu kita harus mencari tempat yang tersembunyi Dan benar-benar aman Jangan di sini May Sin Baiklah Mari kita jalan lagi Tidak Aku tidak usah digendong Loh Aku bisa jalan sendiri Tapi jangan terlalu cepat jalannya Jangan lupa Rasanya di sini lebih aman. Mungkin inilah yang disebut candi tiga wangi lho. Iya, mungkin. Hmm, candi ini sudah banyak yang rusak. Artinya banyak yang sudah tidak utuh lagi. Candi ini lebih mirip kuburan tua yang sudah tidak pernah dirawat lagi. Lihat, batu-batunya banyak lumutnya dan ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Sepertinya tempat ini tak pernah dijamah manusia lagi. Tapi, hawanya dingin sekali. Dingin dan menyeramkan. Justru tempat seperti inilah yang kita butuhkan. Tempat yang seram sangat cocok untuk orang-orang buronan bersembunyi. Lho. Ada apa, Mei Sim? Ah, iya. Aku tahu. Kau pasti sangat lelah, bukan? Bukan hanya lelah. Aku juga tidak mengerti, Lho. Mengapa kita selalu menjadi orang-orang buronan? Mengapa kita selalu menjadi pelarian? Di negeri kita sendiri, orang-orang juga mengejar kita. Mereka mau menangkap dan membunuh kita. Sekarang, di negeri orang pun kita masih juga diburu, dikejar, dan mau dibunuh. Apa sebenarnya yang tidak beres, Lho? Di mana sebenarnya letak kekeliruannya? Bukankah kita selalu melakukan hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran budi pekerti luhur? Sudahlah, Mei Sim. Kita sudah cukup lelah. Jangan kau tambah lagi dengan beban pikiran yang berat-berat, Mei. Terima kasih telah menonton! Hei, mengapa kalian turun dari kuda? Kami tak sudi mengikuti perintahmu. Kami tak sudi bertugas bersama seorang perempuan. Kenapa? Apa salahnya kalian pergi bersamaku? Apakah wajahku seperti burung hantu? Hei, gadis liar. Pergilah mencari burung nana itu sendiri. Dan kalian? Kami tentu saja akan pergi berdua saja. Kami tidak senang diatur perempuan. Kalau begitu, kalian mau membantah pimpinan kalian sendiri. Kalian tidak takut akibatnya. Gak disinting. Cepat pergi. Kami tak sudi tunduk pada perintah-perintahmu. Kalian ini pendekar-pendekar berjiwa pengecut. Kalian picik dan tidak satria. Baik. Aku pun tak sudi mempunyai anak buah seperti kalian. Tikus-tikus pengecut. Apa? Kami anak buahmu? Cis! Sejak kapan kami menjadi anak buahmu, ha? Tentu saja sejak kalian berdua dapat kukalahkan. Hei, kau jangan sembarangan bicara. Kami berdua belum pernah kau kalahkan. Bagaimana? Kalau sekarang kalian berdua mengakui kalah di depanku? Buat! Kau sombong benar. Kalau kau mampu mengimbangi ilmu macan kombang, kebu kluyur, dan julung wangi, belum berarti kau mempunyai tingkat kepandaian di atas kami, ha? Hayo! Turun kau dari atas kudamu. Kalau kau dapat membuat kami bertekuk lutut, maka kami akan mengaku kalah. Dan kau boleh memberitah sesuka hatimu atas diri kami. Sakawuni masih sesaat duduk di atas bungkung kudanya. Dia hanya tersenyum dingin mendengar tantangan jaran bangkal. Kemudian gadis berwajah manis itu turun dari kuda dengan tenang. Sementara itu jaran lejong dan jaran bangkal telah menunggu dengan kuda-kudanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mendengar seri berikut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.